Yo what's up men, kode terkait nasib J.Valente di Presidibaya Surabaya terlihat jelas pada laga lawan Balitoputra. Akankah gak bisa di diri? Yo langsung! J.Valente menjadi satu dari dua nama pemain asing yang terancam di depak Presidibaya Surabaya pada penanganan musim 31-2003-2024. Indikasi hinggangnya pemain berusia 29 tahun itu makin tidak jelas saat ia tak masuk DSP. Daftar susunan pemain Presidibaya kalah bertandang ke markas Balitoputra pada Kamis 9 November kemarin. Selain J.Valente, satu pengguna asing lain yaitu Paolo Victor juga tak masuk dalam DSP. Tak masuknya J.Valente dan Paolo Victor ke dalam DSP itu seakan menguatkan desas-desus bahwa keduanya akan didepak pada penanganan musim. J.Valente dikabarkan menjadi incaran pesik diri untuk putaran kedua Liga 1-2023. Padahal kontrak J.Valente sendiri baru saja diperpanjang hingga tahun 2025. Selain itu, kontribusi ex-pemain PSX Sleman itu juga cukup apik musim ini. J.Valente tercatat sudah mencetak 2 gol dan 3 asis dalam 13 penampilan. Ia juga sempat menjabat sebagai kapten tim awal-awal kompetisi. Adapun kepastian bajul ijo, mendepak J.Valente sendiri nampaknya hanya menunggu pengumuman saja. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu sudah terpantau tak lagi mengikuti latihan tim. Sementara itu, J.Valente sendiri sudah punya opsi untuk melanjutkan karirnya 31 musim ini. Sejumlah klub dikabarkan melirik J.Valente untuk dipoyong ke klubnya. Sejumlah tim seperti Persija Jakarta, Dewa United, hingga Barito Putra. Terbaru, Persija Kediri dikabarkan bakal meramaikan perpuraan gelandang serang usia 29 tahun itu. Hantaf! Hal itu ditahui dari akun Twitter seputar Saabula Indonesia pada Senin 6 November 2023. Setelah Persija, Dewa United, dan Barito Putra, kini Persija dikabarkan nama anjar selanjutnya, Pelabuhan Baru Gelandang Asapatugal, J.Valente. Tentu tak mudah bagi Persija Kediri untuk bisa mendapatkan tanda tangan J.Valente. Pasalnya, Persija Jakarta, Barito Putra, dan Dewa United sudah terlebih dahulu intai kemungkinan mendapatkan J.Valente. Terlebih untuk Persija Jakarta yang beberapa waktu terakhir kerap dikaitkan dengan kans sebesarnya mendapatkan J.Valente. Namun, tak ada yang tak mungkin J.Valente bisa mendapatkan tanda tangan J.Valente. Menurut kalian, apakah cocok J.Valente ke Persija Kediri? Silahkan tulis di komentar. Oke, itu dia video hari ini. Saya Omar Dhani, see you next time. Sampai jumpa.